Amerika Serikat dan Inggris sangat berambisi menghancurkan kekuatan milisi Houthi di Yaman akibat dari perlawanannya di Laut Merah dengan kembali membombar dari Yaman dengan sejumlah amunisi pada Senin kemarin 22 Januari 2024 Militer Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di delapan lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari empat negara meliputi Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda Serangan militer Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman kali ini menyasar situs penyimpanan bawah tanah Houthi serta sejumlah perlengkapan militer berbahaya Seorang pejabat militer senior Amerika Serikat yang tak mau disebutkan namanya mengatakan aliansi tersebut menembakkan sekitar 25 hingga 30 amunisi termasuk diantaranya berasal dari pesawat tempur yang bermarkas di kapal induk Amerika Serikat Ini merupakan serangan gelombang ke delapan aliansi Amerika Serikat dalam sebulan terakhir namun masih belum bisa menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah Meski belum mampu menghentikan aksi Houthi di Laut Merah namun militer Amerika Serikat optimistik serangan mereka telah mampu melemahkan kemampuan kelompok tersebut Untuk saat ini pihak Amerika Serikat menolak untuk memberikan angka spesifik mengenai jumlah rudal, radar, drone, atau kemampuan militer lainnya yang telah berhasil mereka hancurkan Serangan terbaru mereka merupakan bentuk pertahanan diri karena Houthi telah melakukan serangan terlebih dahulu terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya mengatakan aliansinya bersama Inggris dan empat negara lainnya tidak akan berhenti melancarkan serangan udara meskipun dirinya menyadari aksi itu tidak dapat menghentikan serangan Houthi Kelompok Houthi yang menguasai wilayah terpadat diamond mengatakan serangan mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina ketika Israel menyerang Gaza Serangan Houthi telah mengganggu pelayaran global dan memicu ketakutan terhadap inflasi global Situasi ini juga berpotensi memperluas dampak perang Israel Hamas di kawasan Timur Tengah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia